bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah kali ini saya akan membagikan lagi video yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari nah kali ini di tangan saya ada satu buah top kontak ya atau colokan atau terminal dua lubang nah ini colokan atau terminal yang biasa-biasa aja kita akan modif sedikit agar lebih keren guys oke langkah pertama kita bongkar terlebih dahulu untuk colokan ininya guys oke nah seperti ini ya untuk colokannya setelah dibuka oke langkah pertama kita ambil yang ini ini kita rapikan terlebih dahulu kita ambil yang ininya aja nah ya oke untuk selanjutnya kita lubangin disini ya disini sudah ada lubang satu saya akan menambahkan satu lubang lagi disini guys untuk menglubanginnya kalian bisa menggunakan solder atau juga bisa menggunakan vaku yang dipanasin ya bebas selanjutnya kita rapikan lubangnya agar lebih rapi kelihatannya ya oke untuk selanjutnya kalian siapkan caro pentu seperti ini selanjutnya caro pentu kalian panasin nah gunakan koper aja lebih mudah ya kita lubangin disini nah seperti ini oke dan untuk yang satunya sama kita lubangin nah seperti ini ya setelah dilubangin dua-duanya nembus ke sini selanjutnya kalian siapkan dua buah resistor dengan ukuran 220 kOhm resistor ini kita pasang disini di lubang yang berusaha kita buat nah seperti ini sehingga nembus ke sini ya nah ke sini ininya kita teguk aja resistornya agak rapi oke seperti ini saya akan kasih lem terlebih dahulu agar resistornya tidak bergerak-gerak ini saya menggunakan lem tembak ya nah seperti ini oke pasang yang satunya lagi di sebelahnya oke kita rapikan oke ini sudah kering untuk selanjutnya ini yang penting kalau perhatikan ini akhir resistor yang masuk ke sini ya yang tadi kita masukin ke lubang nah seperti ini kita teguk ke dalam guys kita teguk ke dalam nah seperti ini ya nah teguk ya satu lagi sama kita teguk ke dalam nah seperti ini ya ini diteguk ke dalam oke sama ya dua-duanya kita teguk ke dalam oke selanjutnya kalian siapkan dua-duanya buah led tergantung ya kalau ininya lubangnya satu ya kalian siapkan satu kalau lubangnya lebih dari satu sesuaikan aja dengan jumlah lubang dari colokan ini ingat untuk led ini saya menggunakan led warna hijau untuk menentukan plus minnya gue perhatikan disini tuh ada bagian yang besar dan ada bagian yang kecil nah ini bagian kaki yang kecil adalah positif dan ini sebelahnya yang besar atau kaki yang bagian besar adalah sebagai negatif nah disini saya menggunakan untuk yang positif kabel warna merah untuk yang negatif kabel warna hitam oke selanjutnya led ini kita pasang di lubang yang telah kita siapkan tadi guys masukkan led ke sini ke lubang yang telah kita buat tadi oke tunggu lemnya dulu agak kering oke seperti ini untuk selanjutnya kita perhatikan ini yang kabel merah kita biarkan dulu sekarang ke kabel warna hitam ya atau kabel yang negatif dari led ya nah kabel yang hitam kita sambungkan ke tiap-tiap resistor ya nah ini yang lubang ini resistor yang tadi kita hubungkan ke kabel warna hitam yang ini nah seperti ini oke dan yang hitam ini yang hitam ini hubungkan ke kaki resistor yang ini ya ini oke seperti ini oke selanjutnya selanjutnya tinggal kabel yang ini yang warna merah atau yang dari positif led selanjutnya siapkan dua buah dioda ini 4007 ya dua buah dioda ada yang ada yang tanda garis dan tidak ada tanda garis seperti ini ini yang ada tanda garis ke led ya yang ada garisnya ke led ke kabel warna merah nah seperti ini oke seperti ini perhatikan oke untuk yang ujung dioda ini kita satukan kalian bisa menyatukan yang langsung seperti ini kita juga mendapatkan kabel agar lebih rapi saya akan menggunakan kabel ya jangan lupa kita kasih kabel lagi disini oke selanjutnya tinggal kita rapikan nah oke seperti ini ya tinggal kita rapikan aja kita kan nanti ditutup seperti ini kita rapikan supaya ini tidak bersentuhan dengan ini oke kita coba tutup dulu apakah bisa tutup dengan rapi oke ya disini terlihat rapi tidak ada kabel bersiliwaran kalau sudah seperti ini tinggal kita hubungkan aja ini yang terakhir kabel terakhir kita hubungkan ke sini ya ini kan yang ini ke sini masuknya sedangkan yang ini masuknya ke sini berarti kabel ini kita hubungkan ke yang ini aja ya nah seperti ini oke kita pasang kembali seperti ini nah tinggal kita tutup aja ya pastikan rapi oke jadinya seperti ini ya setelah jadi nah kita cobain untuk colokannya kita colokan ke sumber listrik seperti ini nah jadi seperti ini kita kan ini ini ada solder kita colokkan nanti ketika dicolokkan ini akan menyala ya kita perhatikan oh menyala ya ini kedip-kedip aslinya itu tidak kedip-kedip ya ini efek kamera dan ini tidak terlalu kelihatan karena di luar ya ini sangat terang nah kita cobain di tempat gelap ya agak gelap seperti ini kalau kita colokan ini nah ini menyala lampu ini menyala ya teradanya di sini yang terkonek kita coba satu lagi apakah yang ini menyala oke nah nyala ya dua-duanya jadinya seperti ini jadi ketika kita colokan ini lampu akan menyala dan ketika colokan ini kita cabut maka lampunya mati guys oke mantap ya oh mati ya tuh mati ketika colokan ini kita colokan maka lampu akan menyala tuh mantap guys oke ini sudah berhasil sebagai lampu indikator ya tuh oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya mantap jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya